Oke, kita ke memasangan atau perakitan mesin karisma. Langkah pertama, kita pasang gigi rasionya. Di sini ada stopper. Jangan lupa, lalu kita masukkan gigi rasionya ke blok mesin. Kita masukkan ya. Lalu langkah selanjutnya, kita pasang ini, kalau bahasa Sundanya itu capit hurang ya. Kayak capit udang gitu. Nah, lalu kita pasang, ini fungsinya untuk memindahkan gigi-gigi ya. Nanti pindahnya itu sama stoppernya. Nah, oke. Setelah si capit-capit giginya terpasang, kita masukkan stoppernya. Lalu kita pasang ke jalur capit-capitnya itu. Apa yang namanya ya. Lalu kita masukkan asnya. Nah, kita masukkan asnya. Lalu kita tes ya, kita putar-putar si stopper giginya. Apakah giginya berpindah? Nah, dan ternyata giginya berpindah ya. Sesuai dengan seharusnya. Oke, lalu kita pasang ini aselah ya. Ini aselah kita pasang. Jangan lupa darinya, lalu kita pasang kruk as ya. Lalu kita kasih lem tribun. Lalu kita masukkan blok mesinnya. Nah, oke. Dengan cara ditekan-tekan saja. Sangat mudah ya. Sampai rapat ya, guys. Nah, oke. Setelah bloknya terpasang dan gigi ratio-nya terpasang, mari kita masukkan baut-bautnya. Ini baut bagian blok tengah. Yang ada yang warna hitam itu bagian depan ya, dekat ke pembakaran. Nah, kita ukur si baut-bautnya karena harus 1 cm dikeluar ya. Oke, lalu kita masukkan si baut-bautnya. Jadi, yang bagian bersih itu yang bagian di dalam ya, karena dia ke basuh oli. Nah, yang kotor itu di luar saja. Nah, ini harus 1 cm ya. Semuanya harus rata. Jadi, kalau ada yang terlalu dalam itu salah bautnya ya. Lalu kita kencangkan ya, menggunakan kunci T8. Kita kencangkannya dengan cara menyilang ya. Jadi, disilang dulu atas-bawah, tengah, atas-bawah gitu kan. Nah, oke. Lalu kita kencangkan semua bautnya. Cek-cek lagi, takutnya ada yang masih kendor ya. Nah, oke. Kita sekarang ke pemasangan piston saja. Lalu kita kasih oli dulu, biar si pistonnya licin ya. Oke, di blok sehernya juga kita kasih oli atau diboringnya kita kasih oli. Lalu kita masukkan ya. Kita masukkan secara perlahan. Kita tekan si ring sehernya, supaya ring sehernya masuk ke dalam ya. Nah, jangan sampai... Oke, membirsa jangan sampai si ring sehernya itu... Jangan sampai si ring sehernya itu... Ada yang patah ya, atau ada yang kejepet ya. Jadi, harus pas ke jalurnya ya. Oke, kita coba lagi. Kita masukkan satu persatu. Kita tekan-tekan ringnya. Sampai si ring sehernya masuk ya. Nah, jadi kalau ring sehernya sudah masuk, kita tinggal goyang-goyang saja pistonnya. Kita tinggal goyang-goyang saja pistonnya, pemirsa. Nah, oke. Kita goyang-goyang pistonnya. Lalu kita tekan ya. Nah, sudah masuk ya, pemirsa. Kita biarkan pistonnya ke atas. Diputer ya, itu posisi timing top. Nah, ini adalah bagian kupling ya. Bagian kupling itu bagian yang paling banyak komponensi sebenarnya. Dari mulai ring-ring, fiber kupling, fer, sampai pompa oli ya. Nah, oke. Di bagian kupling ini, yang harus kita pertama pasang adalah pompa oli. Di sini ada bosnya itu dua. Jangan sampai tertinggal ya. Lalu kita pasang. Pempa oli-nya. Lalu kita pasirin si giginya ya. Nah, setelah giginya pas. Lalu kita pasang si bautnya. Di sini ada tiga. Bautnya itu menggunakan kunci T10 semua ya. Karena bautnya itu menggunakan kunci T10. Jadi baut 10 ya. Nah. Oke, kita kencangan menggunakan kunci T10. Bisa juga sih menggunakan kunci ring 10. Cuma lama gitu kan. Nah, oke. Oke, kita silang dulu. Ngencanginnya. Karena jangan sampai kencang sebagian. Jadi harus rata ya. Bumisah. Oke, kita kencangkan sampai rata si kencangnya. Nah, bautnya itu harus rata ya. Lalu di sini ada selahan. Di sini ada dua box dari fiber atau dari plastik. Kita pasang yang pendek dulu di bawah ya. Lalu ini ada gigi. Tulisannya out. Kita simpan di bawah. Pairnya di atas. Lalu kita... Pak, si pernya disangkutin ke sana ya. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan si boxnya. Nah, ini boxnya harus agak ke dalam ya. Kalau misalkan di kedalam ini itu agak susah. Kita buka lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan si boxnya ke dalam. Jadi harus... Boxnya itu harus agak ke dalam ya. Lalu kita pasang lagi pernya. Nah, oke. Setelah bagian as setelah terpasang. Kita ke langkah selanjutnya. Nah, jadi seperti ini ya. Sahabat, tuh. Jadi si besinya itu di tengah-tengah ya. Seperti itu. Nah, oke. Langkah selanjutnya. Kita ke... Pemasangan bintang ya. Di sini ada bintang. Lalu ada pen-pennya itu. Ada yang kecil, ada yang gede. Kita masukkan dua dulu. Yang kecil dan pendek ya. Ini jangan sampai hilang ya. Karena hilang sangat berhabis sekali. Nah, lalu kita pasang bintangnya. Oke, lalu kita pasang stopper bintang. Ini apa namanya ya. Kayak roll-roll gitu ya. Jadi ini fungsinya untuk menahan si bintangnya pada saat kita ngoper. Jadi biar... Apa? Biar gak pindah-pindah. Jadi untuk menahan gigi 2, misalkan gitu kan, gigi 1. Jadi yang nahan itu, itunya ya. Yang ada roll-roll-nya itu apa sih namanya ya. Oke, kita kencangkan ya. Ini menggunakan kunci 10T. Itu ada pair-nya. Jangan sampai lupa ya di bawah, sahabat. Jadi jangan dikencangin dulu. Jadi harus setengah-setengah ya. Jadi masukkan baunya setengah lalu sambil ditarik ke bintangnya gitu kan. Jadi cara masukkan seperti itu. Nah, lalu harus dites ya. Lalu kita masukkan ring beserta bau DL5-nya. Ini ada ring-nya. Ring-nya itu kayak cekung gitu ya. Ini tuh fungsinya untuk menahan si bintang-bintangnya. Nah, oke. Kalau misalkan si ininya... Kalau misalkan si bintangnya terbalik ya. Sahabat bisa menahan si bintangnya itu. Eh, apa? Si roll-nya itu lalu dicabut si bintangnya lalu diputerin ya. Nah, kalau misalkan terbalik si bautnya gak akan terpasang ya. Nah, seperti ini sahabat jadi ditahan ya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci E5 ya. Kalau kita kencangkan, karena dia akan menahan terus aja ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita tes puter-puter. Lalu kita masukkan si mesinnya ke rangka biar gampang pemasangannya. Untuk komponen yang lainnya ya, sahabat. Lalu kita kasih baut. Jangan lupa bautnya dikasih stempad ya. Nah, oke. Lalu kita tusuk-tusuk si baut rangkanya ya. Jangan lupa dikasih stempad juga. Oke, lalu kita tusuk-tusuk. Lalu kita pasang rantai ketangnya. Oke, setelah rantai ketangnya terpasang, kita pasang si ininya nih. Kita kencangkan ya. Jangan sampai lupa ya, sahabat. Nah, ini ada tutup rantai ketang ya. Nah, ini fungsinya untuk menahan rantai ketang ya. Supaya agak ajelok gitu kan. Oke, kita kencangkan menggunakan baut kunci 10 ya dan baut 10. Nah, oke. Kita ke langkah selanjutnya. Kita ke pemasangan bagian depan. Oke, disini ada apa namanya ini. Ada lidah tensioner ya. Oke, kita pasang lidah tensioner-nya. Nah, ini tuh harus masuk ke sini ya selidahnya. Nah, lalu kita kasih packing dexel di tengah. Ini packing dexel karisma. Oh, udah di lem ya. Pakai tribun sedikit aja, tipis aja. Lalu kita masukkan head-nya. Head itu beserta nocken as, kelep, dan pelatu kelep ya. Itu head namanya. Oke, lalu kita tarik rantai ketangnya ya. Nah, jangan sampai lupa ya, sahabat. Lalu kita masukkan perlahan, karena disini ada bautnya. Lalu kita masukkan baut boring yang pakai kunci T8 itu ada dua ya. Ini baut panjang ya, baut 10. Kita masukkan. Nah, lalu kita putar-putar dulu pakai tangan ya. Supaya si bautnya ngederat ya dulu. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci 8 ring. Nah, seperti ini ya, sahabat. Oke, lalu kita kencangkan si baut boringnya. Ini ada empat ya. Menggunakan kunci 12 ring. Jadi, kencangkannya itu harus menyilang ya. Jadi, biar kencangnya sama ya. Lalu kita cek lagi si baut ininya. Kalau belum kencang, kita kencangkan. Tapi jangan terlalu kencang ya. Lalu kita pasang gigi sintriknya. Nah, disini gigi sintriknya kita masukkan ya. Disini saya menggunakan obeng min untuk kemasukannya ya. Nah, lalu kita posisi top kan. Nah, ini ada sepi magnet. Jadi, harus lurus dengan titik ya ke depan. Nah, ini ada sepi magnet. Jadi, kalau sepi magnet ke depan itu pistonnya udah di atas. Ya, udah di TMA atau titik mati atas ya. Nah, oke. Sekarang kita kasih baut dulu satu. Biar nggak copot si gigi sintriknya. Nah, oke. Setelah itu kita setel si rantai ketangnya atau tensionir rantai ketangnya. Supaya rantai ketangnya, apa namanya, jadi kencang ya. Rantainya jadi kencang. Nah, ini udah diputar sih ya, tensionirnya. Nah, lalu kita masukkan si gigi, apa ini namanya, gigi starter bagian yang gedenya. Kalau charisma itu nggak ada ringnya ya, jadi langsung aja. Kalau Jupiter, kalau dari Yamaha itu ada ringnya. Tapi kalau dari charisma itu nggak ada ring, jadi langsung aja seperti itu ya. Langsung gigi starter dan lahar bambu atau bearing bambu. Lalu kita masukkan magnetnya. Lalu kita kasih ring. Lalu kita menggunakan kunci. Eh, lalu kita kasih lagi mur 17. Nah, kita kasih mur magnet ya. Oke, langkah selanjutnya. Kita kencangkan si murnya menggunakan impact. Ini menggunakan kunci 17 shock ya kalau saya. Nah, kita kencangkan. Oke. Kita bagian mengencangkan si bau di sintrik ya. Nah, ini baunya kita kasih dua. Lalu kita kencangkan ya, sahabat. Oke, kita kencangkan si bau di sintriknya ya. Nah. Oke, setelah apa magnet terpasang, lalu gigi sintrik sudah dikencangkan. Jangan lupa juga ya. Di sini ada gigi starter bagian kecil. Nah, ini gigi starter bagian kecil. Lalu kita pasang aja si gigi starternya. Kita masukkan asnya. Lalu di sini ada bosnya, kita pasang ya. Nah, ini blok magnetnya. Kita pasang. Jangan sampai si packingnya robek ya. Kalau robek diganti aja, sahabat. Kalau gak robek, gak usah dikasih lem. Lalu kita masukkan semua bau di blok magnetnya. Masih sama ya. Satu senti keluar. Sisi bau-sisi baunya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci T8 ya. Nah, oke. Kita ke bagian kupling lagi. Kita pasang si persenelangnya. Ini ada apa? Ada apa? Ini namanya ya. Operan gigi. Kita pasang si operan giginya. Persenelangnya ya. Kalau itu, bapak. Kalau kita pasang as persenelangnya. Ada apa? Ada apa? Hujan. Pak, hujan, pak. Lalu kita pasang harinya. Nah, oke. Setelah bosnya terpasang, mari kita pasang si rumah kuplingnya. Di sini ada piper kupling. Cara memasang piper kupling itu masih sama sih. Seperti motor yang lain. Jadi disilang piper kupling. Terus plat piper kupling. Terus plat lagi ya. Atau terus piper kupling lagi. Terus kita pasang plat lagi. Lalu kita pasang piper kupling lagi. Ini piper kuplingnya itu ada empat. Nah. Sudah kita pasang ya, sahabat. Nah. Di sini ada titik top ya. Jadi harus lurus. Dengan titik top yang ada di bagian luar. Ini ada titik juga. Kita harus lurus masangnya ya. Nah. Seperti ini, sahabat. Nah. Seperti itu ya. Lalu kita pasang. Nah. Di tengah ini ada ring ya. Nah. Kita kasih tempel dulu. Supaya nempel di belakang rumah piper kupling. Atau di gigi gendeng. Atau di gigi apa itu namanya ya. Nah. Oke. Setelah dikasih ring. Kita masukkan piper kuplingnya ke rumah piper kuplingnya. Lalu di sini ada bosnya ya. Ini jangan lupa bosnya. Jangan lupa terpasang. Nah. Kita masukkan bosnya ya, sahabat. Lalu kita pasang aja langsung ke sana. Oke. Jadi cara pasangnya itu harus bareng memasukkannya ya. Jadi jangan satu-satu memasang gigi kupling itu jadi harus bareng. Nah. Seperti ini. Kita harus bareng ya. Dan giginya pun harus rata di dalam ya. Jangan sampai ada yang bertumpang tindih ya. Oke. Lalu kita masukkan kampas gandanya. Atau kampas kupling ganda. Ini namanya ya. Kita masukkan, sahabat. Oke. Lalu di sini ada ring penahan mur ya. Lalu di sini ada ring outside ya. Nah. Di sini ada ring outside ya, sahabat. Lalu kita pasang mur mur rumah kupling bagian depan ya. Oke. Lalu kita kasih ring dan pair si rumah kuplingnya satu ya. Itu fungsinya kita untuk mengencangkan si mur kuplingnya nanti. Supaya lebih gampang ya. Oke. Lalu kita kencangkan. Kita mengencangkannya itu bisa menggunakan obeng ketok atau juga menggunakan impact ya. Nah. Jadi kalau yang gak punya OEM impact bisa menggunakan obeng ketok. Kalau yang punya impact alhamdulillah ya. Dan kita kencangkan juga ya si yang bagian belakang ya menggunakan impact. Nah. Lalu kita buka lagi si ring sama bautnya. Sama pairnya. Lalu kita pasang semua pairnya ya. Untuk ke pemasangan selanjutnya ya, sahabat. Nah. Di sini pairnya itu ada enam ya. Kalau untuk Honda Charisma. Nah. Yang satu dilipat dulu ke dalam. Supaya lebih mudah. Satu pemasangan ya. Nah. Seperti ini. Jadi. Cara memasangnya itu dengan cara ditekan seperti ini ya. Dan ini yang bagian bolongnya itu harus ke drat ya. Di sana kan ada enam ya. Jadi yang ada dratnya itu cuma tiga. Kalau Charisma. Jadi harus lurus ke yang ada dratnya. Lalu kita masukkan si rumah laharnya. Itu dengan cara dipaksa sih, sahabat. Nah. Cangan-cangan dipaksa seperti itu ya. Nah. Oke. Lalu kita kencangkan semua bautnya ya. Yang masih kendor kita kencangkan. Nah. Oke. Seperti itu. Lalu kita masukkan si bearing-nya. Nah. Digetok-getok ya sedikit. Lalu kita ke pemasangan. Si. Oh. Ini tutup. Apa namanya. Tutup kempas ganda. Ini fungsinya untuk menampung kotoran ya. Yang terkikis dari kepas ganda itu menumpuk di situ nantinya ya. Jadi harus ada packing-nya. Supaya tidak kemana-mana ya. Patorannya. Supaya diam di sana. Supaya tidak mengganggu ke kemarin yang lain ya. Oke. Kita pasang si baut delapan ya. Oke. Lalu kita kencangkan si bautnya itu dengan cara dihentak-hentakan ya sahabat. Lalu ke komponen selanjutnya. Kita kasih stempad dulu ya. Ini fungsinya itu untuk menekan rumah kupling. Kenapa dikasih stempad? Supaya diam si. Setut kuplingnya. Lalu ini ada sendok kupling ya. Disini ada titik top atau ciri ya. Jadi kita harus masangnya itu ke titik lagi. Supaya tidak keliru. Nah seperti ini nih. Ini kan ada garis. Ada titik. Jadi kita harus lurus masangnya ya. Nah seperti itu ya sahabat. Nah lalu disini juga ada apa itu namanya ya. Kayak pelor-pelor gitu segitiga. Itu fungsinya sih untuk memudahkan saat pengoporan gigi ya. Jadi ya itu fungsinya untuk memudahkan. Nah lalu kita pasang si blok magnetnya. Ya. Blok magnetnya kita pasang. Jangan lupa dikasih baut ya sahabat semuanya. Oke. Kita kencangkan bautnya. Nah ingat ya bautnya itu harus 1 cm menonjol keluar. Itu aturan untuk semua baut yang kita pasang di blok mesin motor ya. Lalu kita kencangkan semua bautnya. Oke. Biasa kita ke langkah selanjutnya. Ini langkah terakhir ya Un. Itu menyeting kupling. Nah disini. Jadi kalau mau enteng dikencengin. Kalau mau enak dipasin ya. Akan ya. Udah Un. Sampai jumpa. Sampai jumpa.